Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom Kita sama-sama akan menikmati lagi firman Tuhan pagi hari ini Sebelumnya kita akan berdoa Bapak Ibu Saudara Bapak Ibu Saudara, terpujilah Tuhan Tuhan yang sudah begitu baik dalam hidup kami Menjaga, memelihara, menguatkan kami Memelihara kami, menolong kami dalam segala hal Kami mengucap syukur buat pagi hari ini Kami akan sama-sama menikmati berkat firmanmu Biar firmanmu tetap menjadi kekuatan buat kami Terus memuatkan kami, menegukan iman percaya kami Terima kasih, kami sambut firmanmu Dalam nama Tuhan Yesus, Haleluya, Amin Jadi Tuhan Bapak Ibu Saudara Pagi hari ini, renungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini Masuk dalam dua tesalonika pasalnya yang pertama Kita akan lihat bersama pada ayatnya yang ketiga Dan ayatnya yang keempat Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah Karena kamu saudara-saudara Dan memang patutlah demikian Karena imanmu makin bertambah Dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat diantara kamu Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah Kami sendiri bermegah tentang kamu Karena ketambahanmu dan imanmu Dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita Saudara, dari ayat ini kita melihat jemaat tesalonika menjadi jemaat yang ada dalam penganiayaan Ada dalam penderitaan, ada dalam sengsara yang berat Seperti juga pada umumnya jemaat-jemaat Tuhan yang lain yang kalau saudara lihat Suratan yang ditulis kepada jemaat-jemaat oleh Rasul Paulus Tetapi jemaat ini menjadi jemaat yang kuat Jemaat yang bertahan di dalam penganiayaan dan penindasan Dan kalau kita bandingkan dengan keadaan yang sedang terjadi hari-hari dalam kehidupan kita Saudaraku, maka Apa yang sedang kita alami ini bukanlah tentang penindasan, saudara Apa yang sedang kita alami bersama ini bukan tentang sebuah penindasan Karena apa yang sedang terjadi, kesusahan, kesulitan, wabah yang sedang terjadi hari-hari ini Ini sedang bersifatnya global, terjadinya secara global Dunia sama-sama mengalami Orang percaya mengalami, orang tidak percaya Tuhan juga mengalami Jadi sangat berbeda sekali dengan apa yang sedang terjadi di tengah-tengah jemaat tesalonika Jemaat tesalonika mengalami namanya penganiayaan, penderitaan Dan yang terjadi hanya di tengah-tengah gereja Tuhan, umat Tuhan yang sedang mengalaminya Saudara, jadi apa yang, pesan apa yang kita bisa ambil pagi hari ini Dan saya melihat begini, bahwa keadaan yang sedang terjadi hari-hari ini sesungguhnya lebih berbahaya Lebih menakutkan, bahwa ibu saudara Mengapa? Karena sekali lagi saya katakan gereja bukan sedang mengalami peraniayaan Tetapi yang saya lihat adalah gereja sedang dilemahkan hari-hari ini kekuatannya Gereja sedang dilumpuhkan kekuatannya Lewat apa? Kita sedang melihat bahwa ibadah tidak ada Persekutuan-persekutuan tidak ada Dan itulah yang saya katakan Inilah yang berbahaya Inilah yang bisa melumpuhkan, melemahkan orang percaya Karena yang saya lihat seringkali penganiayaan, kesusahan hidup Penderitaan-penderitaan hidup sedaraku Tantangan-tantangan hidup Yang terjadi tengah-tengah gereja Tuhan Seringkali membuat gereja Tuhan semakin kuat Semakin berotot imannya Semakin punya Mengubah cara pandang Di dalam kekristenannya, dalam kerohanian Tapi hari-hari ini, bahwa ibu saudara Ada sebuah hal yang berbeda yang saya lihat Menurut saya sebagai hamba Tuhan secara pribadi, bahwa ibu saudara Bahwa gereja Tuhan sedang dilemahkan Gereja Tuhan sedang dilumpuhkan hari-hari ini Kekuatannya, persekutuannya Saya pernah sampaikan bahwa Kita ini seperti sapu lidi Dan sapu lidi ini sedang dilepas Ikatannya Orang yang mau merusakkan sapu lidi Dia akan memakai seluruh kekuatannya Dan itu pun sulit, bahwa ibu saudara Tapi coba kalau ikatan sapu lidi itu dilepas, dibuka Maka tercerai berai Tiap-tiap lidi ini, batang lidi ini satu persatu Maka mudah untuk dihancurkan, mudah untuk dipatahkan, mudah untuk diremukan Itulah yang sedang terjadi di tengah-tengah gereja Tuhan Inilah yang sedang dialami oleh orang percaya, saya dan saudara Kekuatan kita, persekutuan kita sedang dihancurkan Bahkan Waktu-waktu untuk kita beribadah sama Tuhan juga sedang dihancurkan Itulah sebabnya Apa yang harus kita lakukan hari-hari ini Jangan mau dilemahkan Ada amin wabu saudara Jangan mau dilemahkan Kita harus tetap berjuang hari-hari ini Walaupun sepertinya kita berjuang sendiri-sendiri Saudara di rumah berjuang Yang dimanapun juga saudara berada hari-hari ini Saya cuma mau bilang Saya sedang berjuang sendiri untuk bagaimana Saya harus memelihara iman saya Saya harus menjaga hubungan saya sama Tuhan Tidak ada lagi jam-jam yang ditentukan Tidak ada lagi waktu-waktu yang ditentukan Saya dan saudara sendiri yang harus menentukan waktu-waktu Untuk kita bisa bersekutu sama Tuhan Karena kalau waktu-waktu itu kita abaikan Kita biasakan terhilang Hilang dari jadwal-jadwal kita Kebiasaan kita Maka ini yang saya katakan Kita akan semakin lemah Kita akan semakin lemah Dan pada akhirnya kita hancur saudara Mudah dihancurkan Iman kita, mengharapan kita, kasih kita Mudah dihancurkan Sebabnya yang saya ingatkan buat Bapak Ibu Saudara Saya dorong Bapak Ibu Saudara Dan juga saya dorong pada diri saya Untuk ayo sama-sama kita berjuang Berjuang untuk apa? Untuk memelihara iman kita Pengharapan kita, kasih kita Berjuang untuk menjaga iman kita tetap utuh Pengharapan kita tetap utuh Dengan cara apa Bapak Ibu Saudara? Tetap punya persekutuan dengan Tuhan secara pribadi Tetap mendisiplinkan diri kita Untuk tetap punya waktu-waktu bersendirian dengan Tuhan Walaupun tidak ada lagi waktu yang pasti untuk ditentukan Tidak ada lagi jam yang pasti untuk kita beribadah seperti biasanya Tapi mari kita mendisiplinkan diri Mari kita yang saya katakan tadi Kita berjuang untuk tetap memelihara iman kita Hari-hari ini kita sedang berjuang sendiri-sendiri Atau mungkin keluarga, perkeluarga Biar kira itu kita tetap lakukan Kita tetap usahakan Bapak Ibu Saudara Untuk apa? Cuma untuk satu hal Memelihara iman kita Memelihara pengharapan kita Berjuang untuk menjaga kerohanian kita Menjaga api itu tetap menyala Jangan sampai padam Karena kalau padam habis kita Kalau kekuatan kita hilang habis kita Ini yang sedang Iblis kerjakan di hari-hari ini Tolong kita pagi hari ini Sudara Biar pesan firman ini boleh menggugah setiap kita Sehingga Keadaan seperti ini tidak menjadi alasan untuk kita Menarik diri Menjauhkan diri dari persekutuan kita dengan Tuhan Kita bisa lakukan itu di rumah Kita bisa lakukan itu di kantor Kita bisa lakukan itu di mana saja Tolong kita Bapak Ibu Saudara Tetaplah kuat di dalam Tuhan Saya percaya Ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan saya dan saudara Ada Tuhan yang selalu membela saya dan saudara Mari sama-sama kita berdoa Bapak di surga Terima kasih Buat kekuatan firmanmu Buat ingat-ingatanmu lewat firmanmu pagi hari ini Dorong kami Tuhan Tarik kami, bawa kami Untuk kami tetap memiliki persekutuan yang indah dengan Tuhan Kami memiliki waktu-waktu di mana kami bersekutu dengan Tuhan Lewat pembacaan firman Lewat persekutuan pribadi kami saat tendu kami dengan Tuhan Tolong kami Tuhan Tolong kami Biar kiranya Mampukan kami untuk kami terus punya kerinduan Untuk menghampiri Tuhan Di waktu-waktu yang seperti ini Bapak Ibu Saudara Terima kasih Kami sungguh mengucap syukur Tuhan Yesus yang baik Yang sudah menjaga memelihara kami Kedalam tangan Tuhan Hamba serahkan jemaatmu Sepanjang hari ini Ada pemeliharaan, ada penjagaan Tuhan Ada pembelaan Tuhan Buat setiap jemaatmu Dalam nama Tuhan Yesus Kami mengucap syukur Haleluya Amin